Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap penuhi aku dengan rohku. Penuhi aku dengan rohku. Tuhan, aku rindu. Dan selebihnya terserahkan kepada Bapak. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap penuhi aku dengan rohku. Tuhan, aku rindu lawatanmu. Aku rindukan kau hadir di sini. Saat ini Tuhan. Kau rindukan kamu mengurapi. Saat ini Tuhan. Kami rindu hadirat Tuhan. Kami rindu pribadimu ditampilkan di tengah-tengah ibadah doa penyembahan ini lewat firman yang dibukakan. Oleh sebab itu, biarlah kiranya engkau memakai hambamu di dalam pelayanan pemberitaan firman Allah. Taruh firman itu di mulut bibir lidah hambamu. Sekaligus urapi hambamu. Sehingga olehnya hamba dimampukan untuk menyampaikan firmanmu dengan baik dan benar. Menyampaikan isi hati Tuhan setulus-tulusnya dan semurni-murninya. Dan kami boleh melihat dan merasakan kuasa firman yang dibukakan untuk meneguhkan setiap kehidupan kami. Peribadi lepas, peribadi yang hadir pada saat malam hari ini. Untuk menolong kehidupan kami di hari-hari terakhir ini. Menjelang kedatangan Tuhan. Pada kali yang kedua, keadaan dunia sudah tidak menentu. Kasih sudah semakin dingin. Bahkan juga Tuhan orang tidak lagi peduli dengan agama. Tidak peduli dengan ibadah. Tidak peduli dengan segala sesuatu yang berasal dari surga. Karena bagi mereka itu adalah suatu kebenuhan. Tetapi kami bersyukur. Karena oleh kemurahan Tuhan kami memiliki kemauan dan kerelaan yang dari engkau. Sehingga kami boleh mengerjakan semuanya itu dengan takut dan gentar. Dan biarlah kiranya oleh kuasa firman itu. Hidup ibadah pelayanan nikah rumah tangga kami dipulihkan. Dan oleh karena kuasa firman juga Tuhan menolong kehidupan kami. Yang mati dihidupkan. Bahkan juga Tuhan yang sakit sembuh. Yang susah dihibur. Yang lemah dikuatkan. Sampai membawa kami masuk dalam kesatuan tubuh yang sempurna. Menjadi tubuh mempelai. Gambaran dari Gunung Sion. Namun wujudnya doa penyembahan. Terpuji Tuhan tingkat ibadah yang tertinggi. Tuhan Yesus Kristus yang baik. Kami tahu iblis setan tidak mau tinggal diam. Senantiasa berusaha mengganggu jalannya ibadah dan pemberitaan firman Tuhan. Oleh sebab itu segala pekerjaan iblis setan dengan segala tipu dayanya. Itulah roh jahat, roh najis, nyanyian berbalas-balasa, roh kerasanti, sombong angku, roh pemberontakan, pikiran melayang-layang, roh kemunafikan. Bahkan roh-roh yang coba merusak damai sejantara, merusak kesucian. Roh itu semua kami ikat tolak patah kesingkirkan tengking. Dalam nama Yesus yang nyakoblis dari tempat ini dari hidup kami semua. Dari Yesus memberi kemenangan kelepasan atas hidup kami. Dan malaikat surgawi yang kuperintahkan berjaga-jaga atas hidupan kami. Hamba juga berdoa paket dan urapi yang bertugas untuk mengambil bagian dalam pelayanan di malam ini. Mulai dari hambamu yang menyampaikan firmanmu sekaligus membaca firman Tuhan. Baik untuk infokus, live streaming, pengetikan kotbah mixer, sampai kepada alat musik elektronik, sampai sound system. Juga Tuhan komputer laptop yang dipergunakan semuanya diberkati di urapi sesudah dipercikir oleh darah salim. Sampai juga kehadiran sidang jemaatmu Tuhan besar dan kecil, tua muda, laki-laki, perempuan, semuanya juga diberkati di urapi. Sesudah dipercikir oleh darah salim, sinyal di udara, jaringan diberkati di urapi. Sidang jemaatmu di Bandung, di Malaysia, umat ketebusan Tuhan. Bahkan juga Tuhan yang senantiasa setia untuk tekun digembalakan oleh GPT Betania lewat live streaming video internet, tutup Facebook. Dalam luar negeri juga diberkati di urapi, sesudah dipercikir oleh darah salim. Selanjutnya ya Tuhan, hadirlah Tuhan di tengah ibadah ini sebagai imam besar agung untuk melayani berdoa dan memperdamaikan dosa kami. Memimpin kami sampai kepada tingkat ibadah tertinggi penyembahan, penyerahan diri sepenuhnya. Untuk taat hanya kepada kehendak Allah sehingga kami berkenan. Jangan kami taat kepada kehendak yang lain-lain, daging, kejahatan, kenajisan, supaya kami Tuhan tetap berkenan kepada Tuhan. Kehendak Allah yang membuat kami jadi berkenan kepada Tuhan bukan karena perkara-perkara lahiria, terpuji Tuhan. Hadirlah Tuhan sebagai membesar agung. Topang Tuhan ibadah ini dari awal sampai berakhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepala gereja, membelahi pria surga, kami sudah alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Silahkan dulu. Puji Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera, bahagia di dalam kita menikmati sabda Allah. Saya tidak lupa menyapa sidang jemaat Tuhan di Bandung, di Malaysia, bahkan umat ketubusan Tuhan yang senantiasa setia untuk tekun digembalakan oleh GBT, Betania, Serang, Cilegon, Banten, Indonesia lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Puji nama Tuhan dan kita mohon kemurahan Tuhan supaya kiranya firman yang dibukakan itu meneguhkan setiap kehidupan kita dan sampai pada akhirnya kita merendahkan diri di kaki salib Tuhan, sujud menyembah kepada dia. Puji nama Tuhan, secepatnya kita sambut firman penggembalaan untuk ibadah, doa penyembahan. Dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kuluse, Kuluse Fasal yang ketiga, ayat yang ke-21 demikian, firman Tuhan Allah. Hai Bapak-Bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Puji Tuhan, sampai di situ juga, sampai di situ saja. Hai Bapak-Bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Puji Tuhan, saudara, ini suatu pesan atau sekaligus perintah kepada para Bapak-Bapak, kepada Bapak di atas muka bumi ini. Puji Tuhan, supaya saudaraku jangan menyakiti hati anak-anaknya, saudara. Puji Tuhan, saudara, Bapak Jasmani, jangan menyakiti hati anaknya. Bapak rohani, itulah pemimpin rohani atau gembala sidang, juga jangan menyakiti hati anak rohani, sidang jemaat. Bantu doa supaya saudara jangan tersakiti, saudara ya. Puji Tuhan, juga Bapak di surga, tidak akan pernah menyakiti hati kita masing-masing, saudara kum. Puji Tuhan, terkait dengan hal ini, terkait dengan ayat ini, kita akan membaca Injil Matius fasal yang ke-7. Injil Matius fasal yang ke-7, ayat 9. Injil Matius fasal yang ke-7, ayat yang ke-9, sampai dengan ayat 11 demikian, firman Tuhan Allah. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Puji Tuhan. Di sini kita dapat melihat tentang seorang Bapak. Puji Tuhan. Saudara, ayat 9 sampai 9 dan ayat 11, kita melihat tentang seorang Bapak, bukan? Puji Tuhan. Saudara, sejahat apapun seorang Bapak, Alkitab berkata, pasti tahu untuk memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Puji Tuhan. Sejahat apapun seorang Bapak, Alkitab berkata, pasti tahu untuk memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Hal itu memang betul saja, tidak dipungkiri. Tetapi, perlu untuk diketahui, hati seorang anak belum tentu merasa nyaman dan bahagia oleh karena pemberian yang baik itu. Oleh karena pemberian yang baik itu, apabila seorang Bapak berlaku jahat di mata Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak-Bapak haruslah belajar kepada Bapak Surgawi. Saya sebagai Bapak secara jasmani, juga Bapak rohani, bagi sidang jemaat, juga tetap belajar kepada Bapak Surgawi. Sebab Bapak di surga, mengapa harus belajar kepada Bapak di surga? Sebab Bapak di surga, strip pertama, tidak memberi batu apabila anaknya meminta roti. Strip yang kedua, juga tidak memberi ular jika anaknya meminta ikan. Itu lho suriku, puji Tuhan. Bapak yang baik tidak memberi batu apabila anaknya meminta roti. Juga Bapak yang baik tidak memberi ular jika anaknya meminta ikan. Marilah kita kembali untuk mengikuti penjelasan tentang Bapak di surga tidak memberi batu jika anaknya meminta roti. Lanjut, kita hubungkan dengan Injil Matius pasal yang ke-26. Injil Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-26, demikian firman Tuhan Allah. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, Ambillah makanlah inilah tubuhku. Ambillah makanlah ini, inilah tubuhku. Puji Tuhan, saudara, dari pembacaan dari ayat yang kita baca ini, Yesus adalah roti hidup, roti yang turun dari surga. Sebab ia telah memecah-mecahkan tubuhnya, dia sudah dibantai di atas kayu salib. Ia sudah memecah-mecahkan tubuhnya di atas kayu salib atau dia adalah anak domba yang telah dibantai di atas kayu salib. Puji Tuhan, amin, saudara, itulah sebabnya di sini Yesus berkata, ambillah makanlah inilah tubuhku. Sebab ia telah memecah-mecahkan segenap tubuhnya di atas kayu salib. Pendeknya Yesus Kristus adalah Bapak yang baik. Sebab ia telah memberi roti, sebab ia telah memberi roti bukan batu. Puji Tuhan, amin, saudara, bukan batu. Hal itu dapat dibuktikan di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat 17 sampai dengan ayat 48. Baik juga Injil Yohanes pasal yang ke-8, puji Tuhan. Baik juga dalam Injil pasal Yohanes pasal yang ke-8, mulai dari ayat 53, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan masih banyak lagi juga bukti-bukti yang lain. Puji Tuhan, amin, saudara, ku. Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Puji Tuhan, itu adalah bukti bahwa Yesus adalah Bapak yang baik. Dia tidak memberi, dia tidak memberi batu jika anaknya meminta roti. Yesus, di dalam Injil Matius pasal 5, Yesus telah menggenapkan hukum Tauran. Puji Tuhan menggenapkan hukum Tauran. Puji Tuhan, 10 hukum yang tertulis pada loh-loh batu. Sehingga, karena Tuhan Yesus sudah menggenapkan hukum Tauran di atas kayu salib. Puji Tuhan, menggenapkan hukum Tauran. 10 hukum yang tertulis pada dua loh batu. Loh-loh batu. Puji Tuhan, sehingga kalau kita perhatikan Injil Matius pasal yang ke-5 itu. Puji Tuhan yang bagaimana ketidaksempurnaan daripada hukum Taurat itu. Sudah disempurnakan oleh salib di Juljuta. Amin suriku, 10 hukum. Semuanya telah dieksekusi habis di atas kayu salib. Mulai dari hukum pertama sampai dengan hukum yang ke-10. Sebab ia telah menyerahkan segenap tubuhnya di atas kayu salib. Sehingga hukum yang tidak sempurna itu, yang belum sempurna itu, sudah disempurnakan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin suriku. Sehingga dengan demikian kita sempurna dalam mengasihi Tuhan. Sempurna di dalam mengasihi sesama. Demikian juga di dalam Injil Juhanes pasal yang ke-8. Ia tidak memberikan batu jika anaknya meminta rutin. Kalau menurut hukum Taurat, orang yang kedapatan berjina di pagi hari. Berjina. Seperti perempuan yang kedapatan berjina di pagi hari itu. Akan diraisam. Akan dilempari dengan batu sampai mati. Tetapi Yesus bertanya kepada orang ahli Taurat dan orang Parisi. Siapa yang merasa dirinya tidak berdosa. Dialah yang pertama-tama melempari perempuan ini dengan batu. Tetapi karena semua yang hadir. Yang menyaksikan keberadaan daripada perempuan yang berjina di pagi hari. Keberadaannya yang ada dihadap untuk dihakimi. Merasa berdosa. Maka satu persatu mereka mengundurkan diri. Dan tidak ada seorang pun. Selain pribadi. Yesus roti hidup. Roti yang turun dari surga. Yang telah dipecah-pecahkan. Yang akhirnya dinikmati oleh perempuan yang kedapatan berjina di pagi. Hari. Amin suratku. Puji Tuhan. Kalau kita sudah menikmati roti hidup. Jangan pada Yohanes 8 ayat 11. Jawabnya. Ayat 10 sampai 11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya. Hai perempuan. Dimanakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau? Jawabnya tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus. Aku pun tidak menghukum engkau. Yesus tidak memberi batu jika anaknya meminta roti. Tetapi selanjutnya Yesus berkata. Saat ia memberi roti itu. Pergilah. Dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Pergilah. Dan jangan berbuat dosa lagi dari sekarang. Ini lusurku syarat untuk menikmati roti hidup. Puji Tuhan. Pergilah. Berarti tinggalkan masa lalu. Puji Tuhan. Kemudian. Dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Kalau sudah menikmati roti hidup. Jangan lagi berbuat dosa. Jangan ulangi lagi kesalahan yang sama. Puji Tuhan. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Apalagi telepon-teleponan. Jangan. Kalau sudah tahu itu lawan kenajisan. Jangan telepon-teleponan. Jangan berhubungan komunikasi dengan apa saja. Baik dalam bentuk tulisan. Kalau sudah tahu itu lawan kenajisan. Jangan komunikasi lagi. Pergi langsung. Jangan katakan aku kuat. Dalam nama Yesus. Tidak ada yang kuat. Kalau sudah menikmati roti hidup. Pergi langsung. Pergi jauh-jauh. Dahulu ada statement dari seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu. Tidak dilihat dari pakaian kelimis-kelimis. Saya tahu kenapa dia berkata begitu. Supaya dia bisa bebas menggunakan celana lepis. Kaos-kaos di gulung-gulung. Lalu pakai tato. Kemudian hamba Tuhan harus bisa bersaksi di tempat prostitusi. Kalau sudah tahu itu lawan musuh. Jangan di situ. Pergi. Jangan merasa kuat karena seorang hamba Tuhan. Kalau sudah daerah itu tidak baik. Pergi dari situ. Amin suratku. Puji Tuhan. Haleluya. Paham suratku? Apalagi seorang imam kalau sudah melayani. Belajar dewasa. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Pergi dari situ ya. Mau pergi dari situ? Mau pergi dari situ? Mau pergi dari situ? Pergilah kalau begitu. Puji Tuhan. Pergilahnya dapat dipahami dengan baik. Mau melakukan, mau menikmati roti hidup? Caratnya pergilah. Yang kedua jangan ulangi lagi. Kalau sudah tahu sakit karena kesalahan, jangan ulangi lagi. Sudah diberi kesempatan untuk ada di kebun anggur, itu kemurahan. Apalagi diberi kesempatan bekerja di kebun anggur, dua dobel kemurahan. Diberi nafas hidup, itu kesempatan, itu kemurahan. Itu panjang sabar, gunakan. Selagi masih, selagi hayat di kandung badan. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, saudara, itulah Bapak yang baik. Tidak memberi, tidak memberi batu jika anaknya meminta roti. Puji Tuhan. Haleluya. Nah. Jadi pendeknya Yesus tadi adalah Bapak yang baik, sebab ia telah memberi roti, bukan batu. Sudah dibuktikan tadi dari Injil Matius pasal yang kelima. Sehingga kita bisa mengasihi Tuhan dengan baik, mengasihi Tuhan dengan baik dan benar. Juga mengasihi sesama dengan baik dan benar. Benar. Paham ya? Puji Tuhan. Nah. Saudara, di dalam Injil Johannes pasal 6, Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup, roti yang turun dari surga. Roti hidup, roti yang turun dari surga. Sebanyak tiga kali. Yesus menyatakan dirinya dalam Injil Johannes 6, Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup, roti yang turun dari surga. Sebanyak tiga kali. Sebanyak tiga kali. Yang pertama, yang pertama, Injil Johannes pasal 6, puji Tuhan, saudara, enggak usah takut kepada manusia, takut kepada Tuhan saja ya. Miliki roh kudus yang memberi takut akan Tuhan. miliki roh kudus yang memberi takut akan Tuhan. Lihat ya, Tuhan Yesus itu penuh dengan tujuh roh. Penuh dengan karunia-karunia dan jabatan-jabatan. Tetapi, dia memiliki roh takut akan Tuhan. Itu loh surga ku. Jadi jangan takut kepada manusia, takut kepada Tuhan saja. Amin surga ku. Jadi enggak usah, mesti diomong, ngomong berkali-kali. Baik mengembalikan persepuluhan, baik persepuluhan khusus, baik untuk melakukan yang baik. Tak usah diomong berkali-kali surga ku. Bila tiba waktunya, sudah waktunya Tuhan, ya kita lakukan. Selagi masih ada waktu. Paham surga ku? Puji Tuhan. Nanti kita akan melihat soal waktu. Puji Tuhan. Jadi, di dalam Injil Johanes fasal 6, Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup, roti yang turun dari surga sebanyak tiga kali. Yang pertama, Injil Johanes fasal 6, ayat 33-35. Karena roti yang dari Allah, ialah roti yang turun dari surga. Dan yang memberi hidup kepada dunia ini. Maka kata mereka kepada Tuhan, berikan. Ayat 35, kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yesus, ini yang pertama kali Yesus berkata, Akulah roti hidup. Puji Tuhan. Barang siapa makan roti hidup, ia tidak lapar dan tidak haus lagi. Kemudian untuk yang kedua kali, Yohanes 6, ayat 47. Puji Tuhan. Yohanes 6, ayat 47, sampai dengan ayat, Yohanes 6, ayat 48, sampai dengan 50. Yesus kembali berkata, Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Ayat 50, inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripada, barang siapa makan roti hidup, ia tidak akan mati. Pada minggu yang lalu, telah saya sampaikan, mengenai hal yang kedua ini, surga ku, tentang roti hidup, Yesus adalah roti hidup, dan barang siapa makan dari roti hidup, ia tidak akan mati. Ia tidak akan mati. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, sekarang kita akan masuk pada perkataan Yesus untuk yang ketiga kalinya. Untuk yang ketiga kalinya, dalam Injil Yohanes, fasal 6, ayat 51, demikian firman Tuhan. Akulah roti hidup. Roti yang telah turun dari surga. Puji Tuhan. Untuk yang ketiga kalinya, Yesus berkata, Akulah roti hidup. Roti yang telah turun dari surga. Kemudian, jikalah seorang makan dari roti itu, ia tidak, ia akan hidup selama-lamanya. Ia akan hidup selama-lamanya. Puji Tuhan. Yesus berkata, Akulah roti hidup. Akulah roti hidup. Hal itu, ia katakan kepada orang Yahudi untuk yang ketiga kalinya, saudara ya. Hal itu, ia katakan kepada orang Yahudi untuk yang ketiga kalinya. Kemudian, Yesus berkata, Barang siapa makan roti hidup, ia akan hidup selama-lamanya. Barang siapa makan roti hidup, ia akan hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya, Menunjuk kerajaan surga Hidup selama-lamanya Menunjuk kerajaan surga Kalau hidup di bumi Tidak selama-lamanya Sementara saja Jadi hidup selama-lamanya menunjuk kerajaan surga Atau kerajaan kekal Sedangkan hidup di bumi Sementara saja Tidak kekal Paham suratku? Puji Tuhan Hidup selama-lamanya menunjuk kerajaan surga Atau kerajaan kekal Sedangkan di bumi sifatnya sementara Tidak kekal Roma 6 ayat 21 Roma 6 ayat 21 Demikian firman Tuhan Allah Roma 6 ayat 21 Demikian firman Tuhan Allah Boleh saya baca 20 Sebab waktu kamu hamba dosa Kamu bebas dari kebenaran Itu waktu Kamu hamba dosa Kamu bebas dari kebenaran Tidak memiliki kebenaran Tidak memiliki kebenaran Itu waktu Menjadi hamba dosa Tidak memiliki kebenaran Bebas dari kebenaran Dan buah apakah yang kamu petik dari ayat 21 sekarang Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang Karena kesudahan semuanya itu Karena kesudahan semuanya itu ialah Kematian Kematian Puji nama Tuhan Suraku menjadi hamba Allah Menjadi hamba Allah Beroleh buah yang membawa kepada Pengudusan Amin surah Puji Tuhan Sudara Ayat 22 Ayat 22 maksud saya ya Bukan Ayat 21 dulu Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang Karena kesudahan semuanya itu Ialah kematian Jadi menjadi hamba Allah Beroleh buah yang membawa kepada pengudusan Dan Sebagai kesudahannya ialah Hidup kekal Pada ayat 22 saya baca lagi Tetapi sekarang Setelah kamu dimerdekakan dari dosa Tidak lagi menjadi hamba dosa Dan setelah kamu menjadi hamba Allah Setelah kamu menjadi hamba Allah Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan Dan sampai kepada kesudahannya ialah Hidup yang kekal Puji Tuhan Jadi sudara Ayat 21 Hamba Allah Puji Tuhan Di ayat 21 menjadi hamba Allah Paham suruhku? Ya Menjadi hamba Allah Lalu disitu dikatakan Buah apakah yang kamu petik daripadanya Bahkan semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang Nah sedangkan ayat 22 Setelah kamu dimerdekakan dari dosa Lebih tepatnya setelah kamu menjadi hamba Allah Kamu beroleh buah Beroleh buah Yang membawa kamu kepada pengudusan Dan sebagai kesudahannya ialah Akhir dari pengudusan ialah Hidup yang kekal Hidup yang kekal Puji nama Tuhan Jadi sudara Jadi sudaraku Karunia Allah Adalah hidup kekal Dalam Kristus Yesus Jadi sudara Saya bingung sekali Ternyata Pembacaan ini dimulai dari ayat 22 Sampai dengan ayat 23 Sudara ya Saya ulangi dulu ya sudara Tapi saya ulangi pembacaan dari Ayat 20 Penulisan 22 Sampai 23 Semoga bisa diikuti penjelasannya ya sudara Saya ulangi lagi Sebab waktu kamu hamba dosa Kamu bebas dari kebenaran Itu sudah pasti Kemudian ayat 2 Dan buat apakah yang kamu peti Daripadanya ketika menjadi hamba dosa Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu Sekarang karena kesudahan semuanya itu Ialah kematian Ayat 22 sampai 23 Tetapi sekarang Setelah kamu dimerdekakan dari dosa Lebih tepatnya setelah kamu menjadi hamba Allah Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan Dan sebagai kesudahan Dan kesudahan dari Akhir dari pengudusan ialah Hidup yang kekal Begitu ayat 22 Amin ya sudara ku Menjadi hamba Allah beroleh buah yang membawa kepada pengudusan Dan akhir dari pengudusan ialah hidup kekal Puji Tuhan Ayat 23 Sebab upah dosa ialah maut Tetapi karunia Allah ialah hidup kekal Dalam Kristus Yesus Tuhan Kita Jadi karunia Allah adalah Hidup kekal Dalam Kristus Yesus Tuhan kita Pendeknya sudara Sumber hidup kekal Tadi karunia Allah ialah hidup kekal Dalam Kristus Yesus itu Tuhan kita Pendeknya сумber hidup kekal ialah Kristus Yesus Dialah roti Itu sumber hidup kekal Hidup selamalah, para siapa makan roti hidup? Hidup, iya hidup selama-lamanya. Maka di ayat 23, karunia ala hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pendeknya sumber hidup kekal, ialah Kristus Yesus. Dialah roti hidup. Supaya kita hidup selama-lamanya adalah menikmati roti hidup. Hidup selama-lamanya. Barang siapa makan roti hidup? Ia hidup selama-lamanya. Jadi sumber hidup kekal ialah Yesus Kristus, ialah roti hidup. Hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya. Paham ya, surah? Lukas 1. Injil Lukas 1. Ayat 32 sampai 33. Injil Lukas pasal 1, 32 sampai 33. Demikian firman Tuhan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung. Ya, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Bagian B. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tata daud bapak leluhurnya. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian ayat 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yaakum sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Tidak akan berkesudahan. Tulis saja. Ia menjadi raja sampai selama-lamanya. Singkat kata, Yesus Kristus menjadi raja. Yesus Kristus adalah raja menjadi raja sampai selama-lamanya. Raja sampai selama-lamanya. Raja kekal. Yesus Kristus ia menjadi raja sampai selama-lamanya. Atau raja kekal. Mengapa? Sebab kerajaannya disini dikatakan tidak berkesudahan. Sebab kerajaannya tidak berkesudahan. Yesus Kristus adalah raja kekal. Mengapa? Sebab kerajaannya tidak berkesudahan. Tidak berkesudahan. Puji Tuhan. Terkait dengan tidak berkesudahan. Kita baca Ibrani fasal 1. Ibrani fasal 1 ayat yang ke-10 sampai ke-13 demikian firman Tuhan alam. Pada mulanya, Ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa. Tetapi Engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka. Dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi Engkau tetap sama. Dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, Dutuda sebelah kananku. Sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, Langit, bumi dan segala isinya adalah buatan tangan Tuhan. Begitu saja saudara ya. Langit dan bumi dan segala isinya adalah buatan tangan Tuhan. Langit, bumi dan segala unsur-unsurnya adalah buatan tangan Tuhan. Tuhan yang menciptakannya saudara ya. Tuhan yang menciptakannya. Namun, pada akhirnya, Namun pada akhirnya, Langit, bumi dan segala isinya akan binasa dan menjadi usang seperti pakaian. Namun pada akhirnya, Langit, bumi dan segala isinya akan binasa dan menjadi usang seperti pakaian. Akan berlalu. Begitu saja. Tidak bertahan lama. Puji Tuhan. Berkesudahan. Sama dengan berkesudahan. Tetapi, Tuhan tetap ada. Juga tetap sama. Berarti tidak berubah. Sama dengan hidup kekal. Hidup selama-lamanya. Paham suratku? Tidak berkesudahan. Tidak berkesudahan. Sejauh ini bisa suratku. Kemudian tidak berhenti sampai di situ. Kemudian tahun-tahun Tuhan tidak juga berkesudahan. Juga tidak berkesudahan. Kemudian tahun-tahun Tuhan juga tidak berkesudahan. Itulah suratku. Tidak berkesudahan. Berarti tidak ada waktu. Tidak berkesudahan itu berarti tidak ada waktu. yakni hari dan tanggal. Puji Tuhan. Tidak ada waktu. Tahun-tahun Tuhan tidak berkesudahan. Kalau tidak berkesudahan berarti apa? Tidak ada hari lagi di situ. Tidak ada lagi. Tidak ada waktu. Tidak ada hari. Tidak ada tanggal. Tidak berkesudahan. Tidak unlimited itu berarti tidak ada waktunya lagi. Tidak bisa dihitung waktunya lagi. Berarti kalau waktu itu tidak terhitung lagi. Tidak ada lagi hari. Tidak ada tanggal. Unlimited. Tidak ada hari. Tidak ada tanggal. Paham suratku? Puji Tuhan. Langit, bumi, segala isinya. Buatan tangan tuh. Tapi satu kali berlalu. Berkesudahan. Berlalu berkesudahan. Tetapi Tuhan tetap ada. Tuhan tetap sama. Berarti tidak berubah. Sama dengan hidup selama-lamanya hidup kekal. Paham ya? Tidak hanya sampai di situ. Tidak berhenti sampai di situ. Kemudian tahun-tahun Tuhan tidak berkesudahan. Tahun-tahun Tuhan tidak berkesudahan. Unlimited. Kalau tidak berkesudahan berarti tidak ada waktu lagi. Tidak ada waktu berarti tidak ada hari dan tanggal. Tidak berkesudahan berarti hari dan tanggal tidak berguna. Tidak berkesudahan berarti hari dan tanggal tidak berguna. Tidak ada waktu. Hari dan tanggal tidak berguna Tidak ada waktu Bisa dipahami suruhku Tidak ada waktu lagi Paham suruhku Tidak berkesudahan berarti hari dan tanggal Tidak berguna, tidak ada waktu Tetapi Setelah Adam dan Hawa Jatuh dalam dosa akhirnya Waktu ada di dalam dunia Dan waktu juga Berlaku untuk manusia Sebelum Sebelum manusia Lihat ya Tampilkan dulu kejadian satu Sebetulnya tidak ada Tuhan ingatkan saja Lihat kejadian satu Pada mulanya Allah Menciptakan Pada mulanya Allah menciptakan langit bumi Yohanes satu ayat satu Pada mulanya Allah menciptakan langit Buat tantangan Tuhan Pada mulanya adalah firman Ini lho pada mulanya Keadaan sempurna Mengerti tidak Kejadian satu pada mulanya Allah menciptakan langit bumi Yohanes satu ayat satu Pada mulanya adalah firman Ini keadaan semula Dalam keadaan sempurna Tetapi pada kejadian pasal tiga Adam Hawa Jatuh dalam Mulai dari situlah Waktu ada di dalam dunia Dan waktu itu berlaku bagi manusia Dahulu tidak ada waktu Sebab apa? Sebab apa tadi? Tahun-tahun Tuhan tidak Berkesudahan Tidak berkesudahan Unlimited Tidak berguna disitu hari dan tanggal Tidak ada waktu disitu Kejadian satu ayat satu Pada mulanya Allah menciptakan langit bumi Yohanes satu ayat satu Pada mulanya adalah firman Ini pada mulanya Pada permulaan Alkitab Adalah disitu menceritakan tentang keadaan Allah yang sempurna Tetapi pada kejadian pasal tiga Adam Hawa jatuh dalam dosa Disitulah waktu itu mulai ada Dan berlaku bagi manusia Itulah suratku Paham suratku? Puji Tuhan Haleluya Jadi saudara Waktu sangat berlawanan dengan kekek Kalan Tadi Yesus tidak berkesudahan hidupnya Tahun-tahunya juga tidak berkesudahan Kekekalan Berarti Waktu yang sekarang ada ini Berlawanan dengan kekekak Kalan Mengerti gak yang saya maksud ini? Waktu berlawanan dengan kekekalan Sangat berlawanan dengan kekekalan Jadi pertama Waktu Sama dengan Sesuatu yang dapat diukur Puji Tuhan Dan terbatas Itu waktu Sesuatu yang dapat diukur dan terbatas Umurnya Dan waktu berkaitan erat dengan Dosa Paham suratku? Dan waktu berkaitan erat dengan dosa Sedangkan strip yang kedua Kekekalan Tidak berkesudahan Sama dengan Tanpa batas Waktu unlimited Tanpa batas Waktu unlimited Dan kekekalan Sama sekali Tidak ada hubungannya dengan dosa Dan Bebas dari dosa Itu kekekalan Paham suratku? Puji Tuhan Haleluya Haleluya Puji Tuhan Itu loh surah Nah sekarang Itu ditulis dengan baik ya surah Puji Tuhan Supaya menjadi pelajaran Mari kita simak sedikit ya Sedikit saja Definisi Atau arti Dari waktu Definisi Dan arti dari waktu Yang pertama Mari kita bahas sedikit Definisi Definisi Dan arti dari waktu Yang pertama Yang pertama Waktu adalah suatu batasan Waktu adalah suatu batasan Yang ditentukan Waktu adalah suatu batasan Yang ditentukan Berarti ada permulaan Juga ada kesudahannya Paham suratku? Puji Tuhan Yang pertama tadi Waktu adalah suatu Batasan yang ditentukan Berarti Ada permulaan Ada kesudahannya Ini misalnya Saudaraku Misalnya Kita lihat dulu Misalnya Ephesus 1 ayat 10 Ephesus 1 ayat 10 Misalnya Ephesus 1 ayat 10 Demikian Firman Tuhan Allah Sebagai Persiapan Boleh ayat 9 Sebab ia akan Menyatakan rahasia Kehendakannya Kepada kita Sesuai dengan Rencana kerelaannya Yaitu rencana kerelaan Yang dari semula Telah ditetapkannya Di dalam Kristus Sebagai persiapan Kegenapan waktu Untuk mempersatukan Di dalam Kristus Sebagai kepala Segala sesuatu Bayang di sorga Maupun yang di bumi Di ayat 10 Disitu ada kalimat Sebagai persiapan Kegenapan waktu Sebagai persiapan Kegenapan waktu Jelas Hal ini menunjuk kepada Waktu yang telah Allah berikan Untuk menggenapi Rencananya Paham suratku Sebagai persiapan Kegenapan waktu Hal ini menunjuk Waktu yang telah Allah berikan Untuk menggenapi Rencananya Allah Suratku Jadi Waktu yang telah Allah berikan Tuhan sudah membuat Waktu Untuk menggenapi Rencananya Itu loh suratku Ada Jadi rencana Allah itu Ada waktunya Untuk digenapi Itu loh suratku Paham suratku Ini loh Soal waktu Adalah suatu Batasan Ada permulaan Ada kesudah Kesudahannya Sebagaimana dalam Efesos 1 Ayat 10 Sebagai persiapan Kegenapan waktu Hal ini Kalimat ini menunjuk Waktu yang telah Allah berikan Untuk menggenapi Rencananya Untuk menggenapi Rencananya Amin suratku Saya tunjukkan lagi Contoh yang Contoh berikutnya Wahyu 10 Ayat 6 Wahyu 10 Ayat 6 Wahyu 10 Ayat 6 Ia bersumpah Demi dia Yang hidup Sampai selama-lamanya Yang telah Menciptakan Langit Dan bumi Langit Dan segala isinya Dan bumi Dan segala isinya Dan laut Dan segala isinya Katanya Tidak akan ada Penundaan lagi Tidak akan ada Penundaan lagi Kalimat Yang mengatakan Tidak akan ada Penundaan lagi Jelas Menunjuk Waktu Yakni kesempatan Yang diberikan Kepada Manusia Paham suratku Puji Tuhan Jadi suratku Langit bumi Dan segala isinya Ini Ada masanya Ada waktunya Maka Dalam kalimat Kalimat Yang mengatakan Tidak akan ada Penundaan lagi Jelas Menunjuk Waktu Yakni Kesempatan Yang diberikan Kepada manusia Kesempatan Allah memberikan Kesempatan Kepada Manusia Paham suratku Puji Tuhan Jadi sudah sangat jelas Waktu adalah Suatu Batas Batasan Ada batasannya Waktu adalah Suatu Adalah Suatu Batasan Berarti Ada permulaan Ada akhirnya Kesudahannya Paham suratku Sebagaimana Dari dua ayat ini Efesos 1 dan 10 Wahyu fasal 10 Ayat 6 Paham suratku Puji Tuhan Kemudian Kita lihat lagi Yang kedua Waktu adalah Saat yang Tertentu Waktu adalah Saat yang Tertentu Puji Tuhan Waktu adalah Saat yang tertentu Berarti Ketika sesuatu Terjadi Berarti Ketika sesuatu Terjadi Itu loh suratku Paham suratku Ya Waktu adalah Saat yang Tertentu Saat yang Tertentu Berarti Ketika sesuatu Terjadi Misalnya ya Misalnya Pengkotbah dulu Pengkotbah 3 Misalnya Pengkotbah 3 Pengkotbah 3 Ayat 1 Demikian firman Tuhan Untuk segala sesuatu Ada waktunya Untuk segala sesuatu Ada masanya Untuk apapun Di bawah langit ini Ada Waktunya Itu loh suratku Puji Tuhan Haleluya Jadi Untuk segala sesuatu Ada masanya Untuk apapun Di bawah langit Ada Waktunya Puji Tuhan Jadi Waktu adalah Saat yang Tertentu Saat yang tertentu Berarti ketika Sesuatu terjadi Ketika sesuatu Terjadi Ketika sesuatu terjadi Untuk segala sesuatu Ada masanya Puji Tuhan Kemudian ketika Sesuatu terjadi Untuk apapun Di bawah langit ini Ada juga Waktunya Ada masanya Ada waktunya Untuk segala sesuatu Yang terjadi Ada masanya Ada waktunya Itu loh Soal waktu Adalah saat yang Tertentu Ada masanya Ada waktunya Atas segala sesuatu Yang terjadi Di bumi ini Paham suratku Demikian juga Dalam Injil Juhanis Fasal 7 Ayat 6 Injil Juhanis Fasal 7 Ayat yang ke-6 Injil Juhanis 7 Ayat 6 Maka jawab Yesus Kepada mereka Waktuku belum tiba Ini soal Yesus pergi Ke Jerusalem Untuk hari raya Ponok daun Waktuku belum tiba Tetapi bagi kamu Selalu ada waktu Dunia tidak dapat Membenci kamu Tetapi ia membenci aku Sebab aku bersaksi Tentang dia Bahwa pekerjaan Pekerjaannya jahat Pergilah kamu Ke pesta itu Aku belum pergi Ke situ Karena waktuku Belum Kenap Puji Tuhan Di ayat yang ke-6 Yesus berkata Kepada saudara-saudaranya Yang lahir dari Satu rahim Maria Waktuku belum tiba Waktuku belum tiba Kemudian di ayat yang ke-8 Aku belum pergi ke situ Karena waktuku belum genap Waktuku belum genap Amin ya saudara Jadi waktu adalah saat yang ter Tentu Berarti ketika sesuatu ter Jadi Berarti ketika sesuatu terjadi Puji Tuhan Jadi itu soal Waktu Kemudian yang ketiga Yang ketiga Waktu adalah Kebalikan dari kekekalan Di atas tadi saya sudah Singgung sedikit Tapi saya ulangi lagi Waktu adalah kebalikan dari Kekekalan Misalnya Misalnya Roma 6 Ayat 23 Roma 6 Ayat 23 Roma 6 Ayat 23 Demikian firman Tuhan Sebab upah dosa Ialah Maut Tetapi karunia Allah Ialah hidup Yang kekal Dalam Kristus Yesus Tuhan Kita Puji Tuhan Haleluya Ini adalah kebalikan dari Kekekalan Upah dosa Maut Upah dosa Maut Suratku Haleluya Tetapi Karunia Allah Hidup Yang kekal Karunia Allah Hidup yang Kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin ya Suratku Haleluya Hidup kekal Dosa Upah dosa Maut Upah dosa Adalah Maut Puji Tuhan Haleluya Sedangkan Hidup yang kekal Ada dalam Kristus Yesus Tuhan Kita Itulah Karunia Allah Itulah Karunia Allah Hidup kekal Dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin ya Bisa Dipahami Maksud saya Jadi yang ketiga Waktu adalah Kebalikan dari Kekekalan Kalau waktu itu Terkait dengan Dosa bukan Sedangkan Kekekalan itu Sama sekali Tidak ada Kaitannya dengan Dosa Sudah dibebaskan Dosa Mengerti Tidak maksudnya Puji Tuhan Jadi Waktu Dengan Kekekalan itu Bertolak belakang Kalau waktu Ada Kaitannya dengan Dosa Dosa Upah dosa Maut Tetapi Karunia Allah Ialah Hidup Kekal Jadi Kekekalan itu Sama sekali Tidak ada Kaitannya dengan Dosa Puji Tuhan Kita semua Sudah Disucikan oleh Kasih Karunia Darah salib Kasih Karunia Karunia Allah Ialah Hidup yang Ke Dalam Kristus Yesus Jadi Waktu itu Ada Kaitannya dengan Dosa Dan Dosa Upah dosa Maut Sedangkan Kekekalan Sama sekali Tidak ada Kaitannya dengan Dosa Jadi Waktu dan Kekekalan itu Bertolak belakang Kiranya dapat Dipahami dengan Baik Haleluya Sebab itu Gunakan Waktu yang ada Ini dengan Baik Jangan ditunda Tunda Untuk berbuat Sesuatu yang Baik Yang benar Yang suci Yang mulia Tulus Suratku Kemudian Roma 5 Ayat 12 Sampai 14 Roma 5 Sebetulnya Jauh lebih bagus Kalau dibaca Ayat 12 Sampai dengan Ayat 21 Tetapi cukup Kita potong-potong Saja Ayat 12 Sampai 14 Kiranya nanti Dapat dipahami Adam dan Kristus Sebab itu Sama seperti Dosa telah masuk Kedalam dunia Oleh satu orang Dan oleh dosa itu Juga maut Demikianlah maut itu Telah menjalar Kepada semua orang Karena semua orang Telah berbuat dosa Sebab sebelum Hukum Taurat ada Telah ada dosa Di dunia Tetapi dosa itu Tidak diperhitungkan Kalau tidak ada Hukum Taurat Jadi sebelum Musa menerima Hukum Taurat Sudah ada dosa Sudah ada dosa Sesungguh pun demikian Maut telah berkuasa Dari saman Adam Sampai kepada saman Musa Juga atas mereka Maut telah berkuasa Dari saman Adam Walaupun belum ada Taurat Sampai kepada saman Musa Yang sudah menerima Taurat Juga atas mereka Yang tidak berbuat dosa Dengan cara yang sama Seperti yang telah dibuat oleh Adam Itu kutuk Menjalar Yang adalah Gambaran dia Yang akan Datang Itu loh suratku Ada istilah kutuk Jadi hidup manusia Dibatasi oleh waktu Karena dosa Itu ayat 12 Sampai 14 Intinya adalah Hidup manusia itu Dibatasi Oleh karena Dibatasi oleh waktu Karena dosa itu sendiri Hidup manusia Dibatasi oleh waktu Karena dosa Jadi waktu itu Ada kaitannya dengan dosa Paham suratku Jadi Dosa itu sudah ada Sebelum Taurat ada Mulai dari Adam Kemudian Abraham Sampai Musa Puji Tuhan Setelah tiba pada Pada saman Musa Barulah ada hukum Taurat Tetapi sebelum Taurat ada Dosa sudah ada Adam Abraham Musa Sampai menjalar Dosa itu juga menjalar Di ayat 14 Sampai kepada Musa Zaman Musa Juga atas mereka Yang tidak berbuat dosa Dengan cara yang sama Seperti yang telah dibuat Oleh Adam Tapi yang pasti dosa itu Sudah menjalar Walaupun dia tidak berbuat dosa Seperti dosa yang sama Seperti dosa Adam Tapi dosa itu sudah menjalar Itu namanya Kutuk nenek moyang Itu sebabnya Kepada seorang pemuda Pernah saya katakan Kalau itu kutuk Pikul salib Supaya putus Tapi dia Tersinggung Dengan ucapan itu Saya mengerti Apa yang saya maksud Saya tahu Apa yang saya ucapkan Puji Tuhan Tetapi yang pasti Singkat kata Inti dari Ayat 12 14 Yang saya maksud adalah Hidup manusia itu Dibatasi Oleh waktu Karena adanya Dosa Itu loh maksudnya Itu ayat 12 Sampai 14 Paham suruhku Hidup manusia itu Dibatasi Oleh waktu Karena ada Dosa Jadi waktu itu Sudah dihitung Mulai dari Adam, Mabraham Sampai ke Musa Dan sampai Menjalar Sampai kepada Anak cucunya Jadi Sudah jelas Hidup manusia Dibatasi Oleh waktu Karena Dosa Tetapi lihatlah Kebalikannya Soal waktu ini Jadi waktu ini Kaitannya ada dengan Duh Mulai dari Waktu Adam Waktu Abraham Waktu Musa Sampai waktu Menjalar Kepada keturunannya Semua ada Kaitannya dengan Dosa Kiranya dapat dipahami Paham suruhku Puji Tuhan Tetapi lihatlah Roma 5 Ayat 21 Saya baca 20 Tetapi Hukum Taurat Ditambahkan Supaya Pelanggaran Menjadi Semakin Banyak Dan Dimana Dosa Bertambah Banyak Disana Kasih karunia Menjadi Berlimpah Ayat 21 Supaya Sama Seperti Dosa Berkuasa Dalam Alam Maut Demikian Kasih karunia Kasih karunia Akan Berkuasa Oleh Kebenaran Untuk Hidup Yang Kekal Kasih karunia Darah salib Berkuasa Oleh Kebenaran Untuk Hidup Yang Kekal Oleh Yesus Kristus Tuhan Kita Hidup Kekal Jadi Sudara Hidup Kekal Akan Diterima Manusia Apabila Dosa Dihapuskan Oleh Darah Salib Apabila Kita Menikmati Kasih karunia Itulah Darah Salib Itulah Suratku Jadi Hidup Kekal Akan Diterima Manusia Apabila Dosa Dihapuskan Oleh Darah Salib Apabila Kita Hidup Oleh Kasih Karunia Paham Suratku Paham Ya Puji Tuhan Jadi Hidup Manusia Dibatasi Oleh Waktu Karena Dosa Jadi Dosa Itu Selalu Terkait Dengan Waktu Waktu Terkait Dengan Dosa Tetapi Hidup Kekal Apabila Dosa Dihapuskan Oleh Darah Salib Apabila Hidup Dalam Kasih Karunia Itulah Hidup Kekal Itu Suratku Kalau sudah Bebas Dari Dosa Itu Hidup Kekal Hidup Dalam Kasih Karunia Dosa Dihapuskan Oleh Darah Salib Itu Hidup Kekal Jadi Waktu Bertolak Belakang Dengan Kekal Alam Puji Tuhan Waktu Selalu Terlibat Dengan Dosa Dosa Juga Terlibat Dengan Waktu Tapi Hidup Kekal Sama Sekali Tidak Ada Kaitannya Dengan Dosa Biarlah Kita Semua Hidup Oleh Kasih Karunia Dosa Dibasu Oleh Darah Salib Maka Pikul Saja Salib Itu Sudara Jangan Usah Tersinggung Kalau Saya Bilang Kalau Kutub Mau Putus Pikul Salib Jangan Tersinggung Kiranya dapat Dipahami Sudara Ya Puji Tuhan Haleluya Jadi hidup Kekal Akan Diterima Manusia Apabila Dosa Dihapuskan Oleh Darah Saat Puji Tuhan Apakah Kasih Karunia Itu Akan Bertambah Tambah Apabila Kita Bertekun Dalam Dosa Kali Kali Tidak Roma Pasal Nama Sat Sampai Dua Tidak Ada Kasih Karunia Apakah Coba Jika demikian Apakah Yang Hendak Kita Katakan Boleh Kita Bertekun Dalam Dosa Supaya Tambah Kasih Karunia Ya Hendak Lah Ayat Dua Kali Kali Tidak Kali Kali Tidak Tidak Ada Kasih Karunia Kalau Kita Bertekun Dalam Dosa Bukankah Kita Telah Mati Bagi Dosa Bagaimanakah Kita Masih Dapat Hidup Di Dalam Jadi Biarlah Kita Hidup Oleh Karena Kasih Karunia Terkait Dengan Hidup Ke Kal Jangan Bertekun Dalam Dosa Jangan Bertekun Dalam Dosa Kiranya Dapat Dipahami Sampai Disini Bisa Jadi Hidup Kekal Akan Diterima Manusia Apabila Dosa Dihapuskan Oleh Darah Sal Atau Hidup Dalam Kasih Karunia Bertekun Dalam Kasih Karunia Jangan Bertekun Dalam Dosa Bertekun Dalam Kasih Karunia Tekun Sangkal Diri Tekun Pikul Salib Tekun Ikut Tuhan Supaya Limpah Kasih Karunia Ini Kaitannya Dengan Hidup Kekal Sedangkan Waktu Terkait Dengan Dosa Dosa Terkait Dengan Waktu Paham Maksud Saya Suara Ku Puji Tuhan Nah Kita Akan Melihat Di Wahyu 21 Ayat 3-6 Wahyu 21 Ayat 3-6 Demikian Firman Tuhan Allah Wahyu 22 Maksud Saya Ayat 3-6 Maka Tidak Tidak Akan Ada Lagi Laknat 1 Tata Allah Ada Tata Allah Dan Tata Anak Domba Akan Ada Di Dalam Surga 2 Hamba Hamba Tuhan Akan Beribadah Kepadanya 3 Mereka Akan Melihat Wajahnya 4 Namanya Akan Tertulis Di Dari Mereka 5 Malam Tidak Ada Lagi Di Dalam Surga 6 Yang Ketujuh Mereka Akan Memerintah Sebagai Raja Sampai Selama Lamanya Ayat 5 Faham Suraku Jadi Ayat 3 Tidak Akan Ada Lagi Laknat 1 Tata Allah Dan Tata Anak Domba Akan Ada Dalamnya 2 Hamba Hambanya Akan Beribadah Kepadanya 3 Sekarang Ada 3 Ayat Mereka Akan Melihat Wajahnya 4 Kemudian Namanya Akan Tertulis Mereka 5 Ayat 5 Dan Malam Tidak Ada Lagi Di Sana 6 Yang Ketujuh Mereka Akan Memerintah Sebagai Raja Sampai Selama Lamanya Amin Sudara Jadi Sudara Ada Tujuh Perkara Di Dalam Kerajaan Surga Dalam Kekekalan Ada Tujuh Perkara Di Dalam Kekekalan Kerajaan Surga Atau Kekekalan Satu Tidak Akan Ada Lagi Laknat Atau Kematian Dua Tata Allah Dan Tata Anak Domba Ada Di Dalamnya Tiga Hamba Hambanya Beribadah Kepadanya Puji Tuhan Empat Mereka Akan Melihat Wajahnya Lima Namanya Akan Tertulis Di Dahi Mereka Malam Tidak Akan Ada Lagi Di Sana Tujuh Mereka Akan Memerintah Atau Melayani Sebagai Raja Selama Lamanya Itulah Tujuh Perkara Di Dalam Kerajaan Surga Atau Kekekalan Inilah Tujuh Perkara Yang Terkait Dengan Kekekalan Paham Surga Namun Ada Dua Kegiatan Di Dalam Kekekalan Kerajaan Surga Ada Dua Kegiatan Di Dalam Kekekalan Yang Pertama Adalah Beribadah Kepadanya Itulah Perkara Yang Ketiga Yang Kedua Perkara Yang Kedua Memerintah Memerintah Sebagai Raja Memerintah Sebagai Raja Sama Dengan Melayani Tuhan Melayani Tuhan Itulah Perkara Ke Tujuh Beribadah Dan Melayani Jadi Ada Tujuh Perkara Dalam Kekkekalan Namun Ada Dua Kegiatan Di Dalam Kekkekalan Yang Pertama Beribadah Itu Perkara Ketiga Yang Kedua Melayani Perkara Ketuh Tujuh Maka Kalau Kita Melihat Tujuh Perkara Ini Surga Dan Dua Kegiatan Yang Ada Dalamnya Maka Mulai Dari Sekarang Kita Harus Lebih Sungguh-sungguh Di dalam Kegiatan Yang Pertama Beribadah Lebih Sungguh-sungguh Lagi Di dalam Kegiatan Yang Kedua Melayani Itu Tuhan Apa Apa yang Terikat Di Bumi Terikat Di Surga Apa yang Kau Lepaskan Di Bumi Terlepas Di Surga Itu Surga Inilah Orang Yang Memempaatkan Waktu Dengan Baik Puji Tuhan Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Haleluya Puji Tuhan Waktu Itu Ada Waktu Itu Benar-benar Ada Di Dalam Tangan Tuhan Tetapi Pihak Kita Harus Berlomba Dengan Waktu Dengan Segala Jeripaya Waktu Ada Di Dalam Tangan Tuhan Tetapi Di Pihak Manusia Kita Harus Berlomba Dengan Waktu Apa Yang Terikat Di Bumi Terikat Di Surga Apa Yang Kau Lepaskan Di Bumi Lepas Di Surga Waktu Ada Di Tangan Tuhan Tetapi Manusia Harus Berlomba Dengan Waktu Selagi Hari Masih Siang Kerjakanlah Keselamatanmu Dengan Takut Dan Gentar Sebab Malam Akan Tiba Itu Waktu Untuk Menerima Upah Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Haleluya Kuci Nama Tuhan Ibrani Fasal 7 Ayat Yang Pertama Jadi Dari 7 Perkara Ini Bercermin Dari 7 Perkara Dari 7 Perkara Ada Dua Kegia Yang Pertama Ibadah Sebab Itu Biar Kita Sungguh Sungguh Di Dalam Perkara Ibadah Kemudian Sungguh Sungguh Dalam Perkara Melayani Tuhan Kita Harus Berlomba Dengan Waktu Waktu Memang Ada Di Dalam Tidak Di Tangan Tuhan Tetapi Kita Semua Harus Berlomba Dengan Waktu Ibrani Fasal 7 Ayat Yang Pertama Terlebih Dahulu Demikian Firman Tuhan Sebab Melkisedek Adalah Raja Salem Dan Imam Allah Yang Maha Tinggi Ia Pergi Menyongsong Abraham Ketika Abraham Kembali Dari Mengalahkan Raja Raja Dan Memberkati Dia Puji Tuhan Tulis saja Melkisedek Artinya Melkisedek Ibrani 7 Ayat 1 Tulis saja Menurut Peraturan Melkisedek Yesus Adalah Imam Besar Agung Dan Imam Yang Maha Tinggi Menurut Peraturan Melkisedek Yesus Adalah Imam Besar Agung Dan Imam Yang Maha Tinggi Kemudian Disini Kita Melihat Melkisedek Trip Pertama Menyongsong Abraham Trip Yang Kedua Melkisedek Memberkati Abraham Melkisedek Menyongsong Abraham Trip Yang Kedua Melkisedek Memberkati Abraham Puji Tuhan Ayat 2 Sampai Ayat 3 Kepadanya Pun Kepada Melkisedek Abraham Memberikan Seper Sepuluh Dari Semuanya Menurut Arti Nama Melkisedek Adalah Pertama Raja Kebenaran Dan Raja Salim Yaitu Raja Damai Sejahtera Ia Tidak Berbapak Tidak Beribu Ia Tidak Bersilsilah Harinya Tidak Berawal Dan Hidupnya Tidak Berkesudahan Dan Karena Ia Dijadikan Sama Dengan Anak Allah Ia Tetap Menjadi Imam Sampai Selama Lamanya Menurut Peraturan Melkisedek Dari Ayat 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 1-3 Adalah Menurut Peraturan Melkisedek Yesus Adalah Imam Besar Akung Imam Yang Mahati Imam Yang Mahati Tinggi Paham Surahku Tetapi Melkisedek Artinya Pertama-tama Raja Kebenaran Juga Raja Salim Raja Damai Sejahtera Itu Arti Melkisedek Keadaan Dari Melkisedek Tidak Berbapak Tidak Beribu Tidak Bersil Silah Keadaan Berikutnya Harinya Tidak Berawal Dan Hidupnya Tidak Berkesuruh Dan Berarti Mau Tidak Mau Kita Harus Ada Dalam Dua Kegiatan Beribadah Dan Melayani Itu Paham Tidak Yang saya Maksud Ini Haleluya Ini Soal Kekalan Bukan Kita Harus Mengejar Wak Waktu Ada Di Tangan Tuhan Tetapi Kita Harus Berlomba Dengan Waktu Jangan Bermain Jangan Siasihakan Waktu Yang ada Ini Kalau Kita Belajar Dari Melkisedek Ayat 1-3 Menerangkan Kepada Kita Menurut Peraturan Melkisedek Yesus Kristus Adalah Imam Besar Imam Allah Yang Mah Ting Arti Melkisedek Adalah Pertama-tama Raja Kebenaran Juga Pertama-tama Raja Salem Raja Damai Sejahtera Keadaannya Keadaan Dari Melkisedek Sertif Pertama Tidak Berbapa Tidak Beribu Tidak Bersil Silah Harinya Tidak Berkesudah Tidak Bersil Silah Kemudian Harinya Tidak Sertif Yang kedua Harinya Tidak Berawal Dan Hidupnya Tidak Berkesudahan Dari Pelajaran Ini Kita Dapat Memetik Bahwasannya Kita Harus Sungguh-sungguh Beribadah Itu Kegiatan Pertama Di Surga Di Dalam Kekalan Yang kedua Sungguh-sungguh Memerintah Atau Melayani Tuhan Inilah Kaitannya Dengan Melkisedek Itu Paham Surga Puji Tuhan Dapat Dipahami Dapat Dipahami Itu Sudara Itulah Melkisedek Menurut Peraturan Melkisedek Yesus Adalah Yesus Adalah Imam Allah Yang Maha Imam Besar Aku Arti Melkisedek Adalah Pertama-tama Raja Kebenaran Pertama-tama Raja Salem Raja Dama Sejahtera Keadaannya Pertama Tidak Berbapak Tidak Beribu Tidak Ber Keadaan Berikutnya Harinya Tidak Berawal Hidupnya Tidak Berkesudahan Ini Berarti Kita harus Sungguh-sungguh Beribadah Dan Melayak Melayani Tuhan Supaya Kita Ada Di dalam Gekal Tidak Tidak Yang 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 Ketiga Apabila Apabila Kita Menikmati Roti Hidup Dalam Perkataan Yesus Yang Ketiga Nah Sudara Malam Ini Tuhan Sudah Menerangi Hati Kita Bukan Bersyukurlah Yesus Adalah Bapak Yang Baik Bapak Yang Baik Tidak Memberi Batu Jika Anaknya Minta Roti Tuhan Adalah Roti Hidup Roti Yang Turun Dari Surga Ia Sudah Memberikan Roti Hidup Kepada Kita Ia Sudah Memecah Mecahkan Segenap Hidupnya Semua Hukum Taurat Dieksekusi Berarti Tuhan Tidak Mau Kasih Batu Amin Surga Tapi Pergilah Jangan Ulangi Lagi Jangan Coba Coba Mendekat Paham Surga Puji Tuhan Itulah Roti Hidup Barang Siapa Maka Roti Hidup Ia Hidup Selama Lamanya Berbicara Selama Lamanya Jelas Menunjuk Kerajaan Sur Kekekalan Itulah Suraku Nah Inilah Kita Sudah Melihat Dan Dimana Tuhan Sudah Memuktikan Dirinya Sebagai Roti Hidup Dan Memberikan Roti Bukan Batu Supaya Kita Hidup Selama Lamanya Tapi Perhatikanlah Urayan Demi Urayan Tadi Waktu Itu Kalau Berbicara Waktu Yang Pertama Ada Berawal Dan Tapi Ada Kesudahannya Tapi Ingat Waktu Bertolak Belakang Dengan Kekekalan Maka Maka Kita Harus Berlomba Dengan Waktu Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Tersungkur Tersungkur Di kaki Sali Waktu Tuhan Tolong Saya Mari Besal Dulu Saya Jauh Dulu Dulu Disah Baya Jauh Dari Jauh Jauh Pesah lo berapa? Pesah lo berapa? Nomor berapa? Waktu Tuhan Saya Waktu Tuhan tolong saya 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 tersesalah Jika tiada Tuhan Waktu Tuhan tolong saya Baik kedua Waktu putus asa Tuhan Panggil saya Dengan suaranya Manis merdu Dia Lepaskan saya Dari rantai dosa Waktu Tuhan tolong saya Baik ketiga Hatiku Senanglah Sejak ku Terima dia Angin ribut Angin ribut Angin ribut Kuman Lalulah Sanalah Lepaskan saya Selamat Selamat Sentuh Tuhan Waktu Tuhan tolong saya Waktu Tuhan Waktu Tuhan Tuhan tolong saya Tuhan tolong saya Saya tersesalah Jika tiada Tuhan Waktu Tuhan Waktu Tuhan tolong saya Haleluya Waktu Tuhan tolong saya Waktu Tuhan Waktu Tuhan tolong saya Sekarang ku bebaslah dari hukum dosa Sekarang ku bebaslah dari hukum dosa Waktu Tuhan Waktu Tuhan tolong saya Saya akan ujian bersama singar Menyembahlah Sedang jemaah Waktu Tuhan tolong saya Ayo berlomba dengan waktu Waktu Tuhan tolong saya Waktu Tuhan tolong saya Saya tersesalah jika tiada Tuhan Waktu Tuhan tolong saya Sembahlah Sembahlah Tuhan Membaik musik segar Kita semua Tahu menyembah Tuhan Haleluya Karena dosa hidup manusia Saya dibatasi oleh waktu Haleluya Dan waktu selalu terkait dengan dosa Waktu sangat bertolak belakang Dengan kekekalan Ibadah dan pelayanan Penyembahan kita Itulah kekekalan Haleluya Haleluya Tuhan memberi roti kepada perempuan yang kedapatan berbuat jina di pagi hari Seringkali Seringkali kita didapati oleh Tuhan dalam kenajisan percabulan Tetapi mulai dari sejak Mulai dari sejak itulah Perempuan itu tidak mengulangi Dosa yang sama Oleh kenajisan ini Tekanan demi tekanan terjadi Dalam kehidupan manusia Tetapi manusia tidak mau berubah Haleluya Banyak intimidasi dari setan Haleluya Mengganggu ibadah dan pelayanan Mengganggu kegiatan kekekalan Haleluya Imam-imam harus menjadi tulang rusuk Imam-imam harus jadi penopang yang baik Haleluya Pergilah Jangan ulangi lagi Haleluya Ampun nih nyanyian berbalas-balasan yang sifatnya menekan kehidupan manusia Haleluya Haleluya Dosa itu yang mengintimidasi keadaan manusia Sehingga tidak bisa konsen Fokus menyangkal diri Memikul salib ikut Tuhan Tidak konsen untuk berada di tengah ibadah Dan melayani Tuhan Haleluya Haleluya Kita semua harus berlomba dengan waktu Waktu ada di dalam tangan Tuhan Tapi manusia harus berlomba dengan waktu yang ada Haleluya 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 Tetapi pada akhirnya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa Sejak itulah waktu berlangsung Haleluya Haleluya Jangan sia-siakan waktubu Jangan sia-siakan, jangan habiskan waktubu Haleluya Waktu malam Waktu malam Waktu tidur Waktu malam Adalah waktu Tidur Haleluya Siang hari kita bekerja Haleluya Selagi masih ada kesempatan Panjang umur kesehatan Selagi hayat dikandung badan Haleluya Haleluya Terima kasih Tuhan Segala puji, syukur, hormat, kebesaran, kuasa, kekuatan, hikmat, kekayaan, kemuliaan, pengagungan hanya bagi dikau Oh lulu Oh lulu ya kami semua menyembah Oh Tuhan Besar kecil tahu menyembah Tuhan Oh lulu Oh lulu ya kami ada di ujung kaki salimu tersungkur di hadapan tatamu Tuhan Oh lulu ya 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 Kami adalah keluarga Allah Sedang jemaat GPT Betania Tuhan baik di dalam luar negeri Adalah keluarga Allah Tiang penopang Soko Guru Dasar kebenaran Oh lulu Oh lulu Oh lulu Oh lulu Oh lulu Sudah harus menjadi dasar kebenaran Yang dapat dilihat oleh siapa saja di lingkungan kita Oh lulu Oh lulu Oh lulu Oh lulu Oh lulu ya Oh lulu ya Oh lulu ya Beribadah dan memerintah bukan diperintah oleh dosa kejahatan dan kenajisan Oh lulu ya Tidak ada nyanyian berbalas-balasan Oh lulu 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 ya Oh lulu ya Oh lulu ya Oh lulu ya Ayo waktu yang tersisa tinggal sedikit memanfaatkan baik-baik Kekekalan sama sekali tidak ada kaitannya dengan dosa kejahatan kenajisan Kekekalan kaitannya adalah ibadah yang memuncak sampai ke penyembahan Kekekalan kaitannya adalah bangsa yang terpilih Mama Rajani Bangsa yang kudus milik kepunyaan Allah Menurut peraturan Melkisedek Yesus Kristus adalah imam Allah yang maha tinggi, imam besar agung Melayani berdoa dan memperdamaikan dosa kami Melkisedek artinya pertama-tama Raja Kebenaran dan Raja Salem damai sejahtera Kehidupannya unlimited, tidak bersilsilah, hidupnya tidak berkesudahan, tidak berakhir Alelu Alelu Ya Tuhan Engkau melihat keberadaan kami sekarang ini ada di ujung kaki salib Lidah mengaku lutut bertelut 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 Haleluya 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 Ibadah yang memuncah sampai penyembahan. Di dalam kekekalan juga memerintah terhadap dosa kejahatan ke Najisan. Onesimus berdoa bersyukur kepada Tuhan. Oh leluh. Semuanya menggunakan waktu dengan baik. Sembah Tuhan menggunakan waktu. Oh leluh. Supaya hamba tidak mengulangi kembali dosa yang telah hamba perdu. Semuanya dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Oh leluh. Semua percambungan apa. Tuhan, aku minah Aba. Apa mohon kepada engkau Tuhan. Oh leluh. Semua percambungan apa yang masih berasal di hadapan perasaan hamba. Oh leluh. Supaya hamba tidak mengulangi dosa itu. dan jika hamba sudah tahu bahwa dosa itu biar hamba menjauh dari segala dosa itu Tuhan supaya hamba ini tidak merasa lagi kuat terima kasih juga Tuhan buat laku di mana hamba dapat mengerti segala rencana Tuhan bersyukurnya hamba boleh terkembala Tuhan untuk menikmati kemurahan dan keperantuan terima kasih Bapak terima kasih Tuhan firman yang telah mendengarkan supaya firman itu tidak berlalu begitu saja tapi boleh berkuasa atas kehidupan hamba-hubu berkati juga Tuhan Bapak Kepala yang sudah menyampaikan kesehatan supaya senantiasa akan menyampaikan kepada Tuhan hidupan hamba lagi dan lagi lagi Terima kasih Bapak terima kasih Alhamdulillah matraikan firmanmu di dalam luar daging kami masing-masing tukik di hati kami biar Rok Kudus lebih jauh lagi memberi pengertian penjelas Rok Kudus bantu kami untuk memperhatikan firmanmu setiap perkataan yang keluar dari murid Allah tidak kembali dengan sesia Malainkah telah sana berhasil apa saja Kau suruh kehendaki dalam setiap kehidupan kami masing-masing Hamba telah menyampaikan firmanmu bagikan menanam menyiram Selanjutnya bagian Tuhan yang memberi pertumbuhan rohani yang sehat Serta memberi sistem imun yang baik Sehingga kami memiliki kekebalan Kebal terhadap penyakit yang namanya kejahatan Kenajisan, kecemaran, berhala, akar pahit Dan lain-lain yang tidak suci Engkau adalah segalanya dalam kehidupan kami Terima kasih Oh Tuhan Engkau yang menghapus air mata menjadikan segala sesuatu yang baru Yang lama telah berlalu Dalam nama Yesus Kristus Kami sudah berdoa, haleluya, amin Silahkan duduk Kita jalankan persembahan kepada Tuhan Nyanyi yang rohani nomor 22 Datang ke hadirat Tuhan C sama dengan do 4 per 4 Datang ke hadirat Tuhan 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 Touchdown kita di sini berpulung-pulungan kemujian, Yesus Tuhan Raja, kami datang di atas kemujian. Dan gunung-gunungan bersoran kemujian, bersama wakil pendiri, dan pohon-pohon pun berkebut tangan kemujian. Jangan kita di sini berkumpul dan memujian, Yesus Tuhan Raja, kami datang di atas kemujian. Terima kasih. Kau muda remaja, Sabtu 2 Juli 2022 pukul 19, Raya Minggu, Pelita Mas atau Raya Minggu, 3 Juli 2022 pukul 17, kemudian Miss Badupa, Minggu yang akan datang, dua penyembahan selasa 5 Juli 2022 pukul 18.30 atau setengah tujuh malam. Terima kasih buat korban saudara, Tuhan lah yang membalaskan berlipat ganda. Pengumuman berikutnya adalah penayangan live streaming dari Facebook yang mengikuti ibadah dua penyembahan minggu lalu 21 Juni 2022. Dari dalam negeri, dimulai di tiap-tiap provinsi, urutan pertama adalah Sumatera Utara, keluarga besar GPT Betania yang kita cintai, kita kasihi, yang mengikuti pada waktu itu ada 107 orang di sana. Salam saudaraku di sana, Jawa Barat 59 orang di sana, salam saudara di sana, Jakarta 44 orang, salam saudara di sana, Sulawesi Utara 35 orang, salam saudara di sana, Banten 29 orang, salam saudara di sana, NTT 24 orang, salam saudara di sana, Kepulauan Rio 21 orang, salam saudara di sana, Papua Provinsi 17 orang, salam saudara di sana, Papua Barat 13 orang, salam saudara di sana, Jawa Timur 13 orang, salam saudara di sana, Riau tujuh orang salam saudara sana, Kalimantan Timur tujuh orang salam saudara sana, Sulawesi Selatan enam orang salam saudara sana, puji Tuhan dari mancanegara, di luar negeri, di mancanegara. Urutan pertama adalah Malaysia, keluarga besar GBT Betania yang kita cintai, yang kita kasih, yang mengikuti pada waktu itu di sana, ada 25 orang. Salam saudara sana, South Africa enam orang, salam saudara sana, India tiga orang, salam saudara sana, Timor Leste dua orang, salam saudara sana, United States dua orang, salam saudara sana, Saudi Arabia dua orang, salam saudara sana, Yemen satu orang, salam saudara sana, Brunei satu orang, salam saudara sana, South Korea satu orang, salam saudara sana, Singapura satu orang, salam saudara sana, Ekwatorial Tuni Satu orang Salam saudara sana Nigeria satu orang salam saudara sana Puji Tuhan Tidak ada Australia Tidak ada Nederlander Beranda Dan Kita doakan supaya terus Mereka setia Tergembala lewat live streaming Puji Tuhan Karena mereka adalah bagian dari Anggota tubuh Kristus Dalam penggembalaan GPTB Tania Serang dan Cilegon Banten Indonesia Terima kasih buat korban saudara Tuhan Yang membalaskan berlipat-lipat ganda Saudara ku ya Puji Tuhan kita Waktu ada di tangan Tuhan Tetapi kita semua harus berlomba dengan Waktu Amin surat Berlomba dengan waktu Dan selagi masih ada Kesempatan Selagi masih Hayat dalam Di kandung bandan Selagi masih ada umur panjang Itu merupakan Kesempatan Dan kesempatan yang ada Itu adalah Kemurahan Tuhan Sebagai panjang sabarnya Tuhan bagi kita Semua Amin suratku Amin Membawa kita rendah di kaki salib Tuhan ingat Ada dua kegiatan di surga Satu ibadah Puncak ibadah Doa penyem Kemudian yang kedua Memerintah sebagai Raja Melayani Tuhan Melayani itu berarti Memerintah Tidak diperintah Oleh pengaruh yang tak suci Tapi kita berkuasa Kita berkuasa Maka orang lain juga akan Menghentikan dosanya Karena kita imamak rajani Amin suratku Kita berkuasa Puji Tuhan Kiranya dapat dipahami dengan baik Dan Saya Juga Berterima kasih Karena Tuhan beri kesehatan Bagi saya secara pribadi Umur panjang Nah ini adalah Kemurahan bagi kita Semua ada di dalam Ladang anggur Tuhan Dan bekerja Bekerja di ladang Anggur Tuhan Itu kemurahan Suratku ya Apalagi hari-hari ini Keadaan sekarang ini Sama seperti Waktu petang Malam tidak lama lagi Suratku orang tidak dapat Bekerja lagi Lagi masih ada kesempatan Tadi saya juga berbincang Kepada Sudang Jemaah di Bandung Agak lama Supaya sungguh-sungguh tergembala Kalau Karena hari-hari ini Hari-hari yang jahat Kasih sudah semakin dingin Orang tidak peduli agama Itu sudah tanda akhir jaman 18 dosa akhir jaman Tidak hormat sama orang tua Tidak peduli agama Tidak mengasihi Dan Juga Apa itu Coba Dua Timotius 3 Tampilkan dulu Dua Timotius 3 Cepetan Dua Timotius 3 Satu cepetan Manusia akan mencai Ketahuilah bahwa Pada hari-hari terakhir Akan datang Masa yang sukar Manusia akan Mencintai dirinya sendiri Menjadi hamba Membual Menyombongkan diri Memfitnah Berontak terhadap orang tua Tidak tahu terima kasih Tidak tahu terima kasih Dari kecil dibesarkan Kemudian diberkanti Dapat pekerjaan Dapat rumah Sesudah besar Dan ada terima kasih Sudah diawali dari Berontak terhadap orang tua Tidak berterima kasih Ujung-ujungnya Tidak peduli agama Itu Sudaraku Siapa yang dari kecil Dididik disini Angkat tangan Apalagi Ya Jangan berontak Sama orang tua ya Jangan Siapa suruh Turun tangan Jangan berontak Terhadap orang Kenapa gak Angkat tangan Dari kecil Sudah dididik Puji Tuhan Jangan berontak Terhadap orang Tidak berontak Hati-hati Harus tahu Bersyukur Berterima Masih Sebab kalau Tuhan gak tolong Udah tersesat Joshua Sudah habis dia Harus tahu Berterima kasih Kemudian Yang terakhir Lihat Tidak memperdulikan Agama Ada lagi Ayat 3 Sudah turun tangan Tidak Tahu Mengasihi Yang luar biasa Tidak mau berdamai juga Sudah gitu Suka menjelekan orang Dia yang jelek Tapi orang lain Dijelekan Tidak mengekang diri Mulutnya tidak Dikekang Garang Tidak suka yang baik Terus apalagi Menghianat Ayatnya penghanat Hati-hati Hamba Tuhan Tidak boleh menghianat Sidang jemaah Tidang tidak boleh menghianat Amin Kemudian Tidak berpikir panjang Berarti pendek berpikirnya Mudah sekali mengambil Keputusan yang salah Berlagak Tahu Padahal tidak tahu apa-apa Tidak bisa apa-apa Tapi berlagak Lebih menuruti hawa nafsu Daripada menuruti Tahu Alhamdulillah Inilah suratku Ya Itulah keadaan di akhir saman ini Tidak tahu terima kasih Tidak hormat sama orang tua Tidak peduli agama Penghianat Tidak mengekang diri Dan seterusnya Itu dosa akhir saman Jadi saudara Tidak usah heran Bila ada Terkait dengan Penggembalan ini Seperti itu Ini tanda Akhir saman sudah Ya Paham suratku Puji Tuhan Dan akhir kata Saya sebagai Malasidang Bersama Ibu rohani Istri saya Mengucapkan selamat malam Sejahtera Bahagia Pemerintah dalam kehidupan kita Tuhan Yesus Kristus Memberkati kita Sekaliannya Dari sekarang Sampai kesudahan dunia Amen Bersama kita bangkit berdiri Sebelum kita tamatkan Ibadah Kita akan naikkan Doa sapaan Terima kasih Tuhan Engkau sudah berkati kami Dari awal sampai berakhirnya Engkau sudah Bukakan firmanmu Meneguhkan hati kami Lalu selanjutnya Tersyukur di kaki salik Sujuk menyembah Engkau Engkau lah alas Sesembahan kami Tidak ada yang lain Tuhan Selanjutnya Tuhan Kami menaikkan doa Safaat syukur kami Kepada Tuhan Ampuni dosa kami Terlebih dahulu Bahasu dengan daramu Engkau jadikan kami Rumah doa Bagi segala bangsa Menjadi gunung Sion Menjulang permai Menjadi kegirangan Bagi bangsa-bangsa Sebab dari Sion Keluar Pengajaran Firman Tuhan Dari Jerusalem Kami berdoa Untuk ibadah pelayanan Dalam pengembelan Gbti-gbti Seranda Cilegon Bantian Indonesia Dimulai dari Ibadah Pendalam Alkitab Bada Raiminggu Ibadah Dua Penyembahan Ibadah Pemuda Remaja Ibadah Sekolah Minggu Ibadah Pendidikan Alkama Kristen Diberkati oleh Tuhan Lalu Pemuka Rasa Firman Harilah Tuhan Dalam setiap pertumbuhan Ibadah-ibadah tersebut Sebagai pembesar agung Untuk melayani kami Sekalian Yang memperdamaikan Terima kasih Urapi yang mengambil Bagian dalam pelayanan Sehingga Satukan kami Dalam romu yang satu Yang sama bergadah dengan Tuhan Sali melengkapi Sehingga ibadah tersebut Menjadi korban Persembahan Kupan berbaharu Menyenangkan hati Tuhan Mengandung janji Dan kuasa Sebab itu masa sekarang Keluarga besar Gbti-gbti Tani Seranda Cilegon Bantian Indonesia Besar kecil Tua muda Laki-laki perempuan Anak sekolah Mitu tiap pos Pemuda remaja Sampai dewasa tertua Hamba serahkan Hidup, ibadah Pelayanan, rumah Pekerjaan, kesehatan Seisi rumah Makanan anakmu Dalam pendidikan mereka Hamba serah Ketamu Dulu bangku TKSD Seltiap-seltiap Perkuliahan Hamba serahkan Nikah dan rumah tangga Mereka sekaliannya Apa yang mereka Maka minum paket Cukuhkan Tambahkan penyerahan Kesetiaan Ketekunan Sungguh-sungguh Menguduskan diri Sepenuh hati beribadah Melayani kepada Tuhan Lagi penyakit Derita dalam tubuh Diancurkan oleh darah Yesus Bila-bila Yesus Dan berkesembuhan Demikian juga Tuhan Hamba berdoa Kepada Engkau Tuhan pada saat ini Pakai kami Sebuah menjadi kesaksian Contoh Telah ada perkataan Dalam perbuatan Dimanapun Kami ada Untuk membawa Jujua-jujua Sudah penggembalan Kepitian-kepitian Engkau juga Turu bekerja Mendatangkan kebaikan Kirimlah Jujua Yang lapar Haus firma Pengajaran mempelai Dalam terang Yang tak bernakil Dari berbagai Suku kaum Bahasa dan bangsa Kayak miskin Tua muda Laki-laki Perempuan Bahkan Bahkan Kerimduan kami Untuk memiliki Sebuah gedung gereja Rumah Tuhan Tempat kami beribadah Melayani Serana Cilegon Permanen Mudah dijangkau Jujua Mudah menjangkau Jujua Serta fasilitas Jalan lengkap Serana parkir Yang luas Jauh dari niat-niat Orang bermaksud Sahat Sewa gedung gereja Perbulan Dan juga Biaya Cicilan tambang Keratau Tempat kediaman Sedang jemaatmu Semuanya dicukupkan Ini di home Juga dicukupkan Biaya cetak majalah Warta mingguan Gulungan kita Serta biaya Pengerimannya Cukupkan Biaya operasional Untuk ibadah pelayanan Dalam pengembalian Bt-bt ini Cukupkan Bahkan Biaya operasional Untuk Antar jemput Sedang jemaatmu Dicukupkan Bahkan juga Tuhan Kerinduan kami Untuk memiliki Peremajaan Alat elektronik Tuhan Komputer laptop Dan lain sebagainya Demikian juga Tuhan Masa depan Daripada PPT Kami serahkan Dalam tanganmu Tuhan berkadi Bahkan Hamba-hamba Tuhan Umat Tuhan Yang senantiasa Mengikuti Pemberitaan firman Tuhan Pengajaran Pembangunan Tabernakel Dalam terang Yang mempelai Baik lewat Media sosial Youtube Facebook Diberkati Bahkan juga Hamba-hamba Tuhan Para simpatisan Yang juga Membawa korban Mereka semua Tuhan berkati Tuhan balaskan Berlipat-lipat Ganda Tuhan berkati Doa-doa Mereka sekalian Yang Terpuji Tuhan Kami juga berdoa Untuk sidang jemaatmu Di Bandung Di Malaysia Tuhan perhatikan Untuk lebih Sungguh-sungguh Lagi memperhatikan Kegiatan pertama Ibadah Supaya memucat Sampai penyembahan Kegiatan yang kedua Di dalam Kegi Kalam Memberitasi Sebagai Raja Berarti melayani Tuhan dengan penuh Kuasa Sehingga Tidak lagi menjadi Hamba dosa Melainkan Hamba kebenaran Yang membawa kami Sampai kepada Pengudusan Terima kasih Terpuji Tuhan Hamba juga Berdoa kepada Engkau Buat tangan-tangan Yang sudah membawa Korbannya pada saat Malam ini Diberkati Oleh Tuhan Baik untuk Sewa gedung gereja Dan yang lain-lainnya Semuanya Tuhan Yesus Kristus yang baik Berkati juga Tuhan Nikah rumah tangga Hamba-Mu Buat nikah Hamba-Mu Kristus kepala Dalam kesucian Terima kasih Segala sesuatu Keperluan di pastori Engkau sudah cukupkan Tuhan Demikian juga Sidang jemaat-Mu Tuhan Yang belum tekun Tiga macam pada pokok Tuhan Tolong mereka Sekaliannya Bahkan yang Saat ini Tuhan Bahkan jauh dari Ibadah pelayan Tuhan Tolong berkemurahanlah Engkau Jikalau Berkemurahan kepada Mereka Tuhan Tolong mereka Sekaliannya Demikian juga Tuhan Hamba berdoa Kepada Engkau Untuk bangsa Negara Indonesia Diberkati 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 Pemerintahan Bapak Jokodo Dupamaru Amin Berkati Para kabinetnya Pejabat tinggi Pejabat rendah Diberkati Untuk memimpin Bangsa negara Dalam kebenaran Dan keadilan Profisi Banten Diberkati Kota-kota Profisi Banten Pemerintahan BLT Diberkati Pejabat tinggi Pejabat rendah Di Profisi Banten Diberkati Sebab Kesejahteraan Pemimpin Dan kota kami Adalah Kesejahteraan kami Kota Madia Seram Dan Cilegon Diberkati Oleh Tuhan Demikian juga Tuhan Tempat kediaman Dari sidang jemaahmu Dimanapun berada Baik hidupnya Pelayanannya Rumah Pekerjaan Kesehatan Sesu rumah Semua Suami istri Anak Semua Diberkati Bahkan Sebagai PNS BUMN Sebagai Urah swasta Pedagang Serabutan Semuanya Diberkati Yang belum mendapat Pekerjaan Tuhan Tolong Yang menantikan Pasangan hidup Tuhan Tolong Engkau berikan Salon suami yang baik Salon istri yang baik Yang sungguh-sungguh Tergembal Adalah Pengembalan ini Tuhan Demikian juga Anak-anakmu Yang dari Sumantara Yang berencana Akan Datang ke tempat ini Yang dari Bandung Yang dari Nias Berkemurahan Engkau bagi mereka Mohon Kemurahanmu Tuhan Karena Engkau tahu Kalau Engkau Berkemurahan Kepada kami Engkau juga Pasti berkemurahan Kepada yang lain Tuhan Yesus Kristus Yang baik Kami Harus tergembala Supaya Nama kami Terdaftar di surga Dalam nama Yesus Tidak liar Tidak sesat Tidak terhilang Tuhan Yesus Kristus Yang baik Nama juga berdoa Diberkati Dan kami Yang kedatang Kepada yang kedatang Kepertemukan kembali Kami Jam waktu yang sama Dalam ibadah Penyembahan Jauhkan dari sakit Penyakit Marabaya Kesebukan Malas-malas Alasan-alasan Yang dibuat Ambah-ambamu Tuhan Bapak Yusuf Sabto Yang ada di Bali Diberkatilah oleh Tuhan Yang begitu Hatinya bulat Untuk Berdoa Dan juga Menyatakan Perhatiannya Kepada kami Kepada PPT Tuhan berkati Ibadah pelayanannya Di Bali Demikian juga Rencana-rencana Hamba-hamba Tuhan Yang ada di Aceh Di Lampung Di Papua Bahkan di Bali Sendiri Diberkati Oleh Tuhan Siapapun mereka Yang Menaruh Perhatiannya Untuk PPT Bahkan juga Hamba-hamba Tuhan Yang hendak Menaruh Perhatiannya Namun Masih menduah hati Diberkatilah Oleh Tuhan Bahkan juga Hamba-hamba Tuhan Yang juga Setia bersekutu Di dalam Muada pengajaran Pembangunan Tabernakil Dimana pun berada Juga teguhkan Hati mereka Sekaliannya Terima kasih Terpucilah Tuhan Di alam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdua Dan bersyukur Akhirnya sudah terkasih Arakalah hati Pikiran kepada Tuhan Terimalah berkata Nugra kasih karunia Dama sejahtera Dari Allah Bapak Cintanya Yesus Lewat korbannya Di atas Kosali Sebagai kekuatan Nikmat kalian Bersekutu Dengan Rekudus Menyertai Mimpi kita hari ini Sampai penanata Tuhan Yesus datang kembali Sebagai Raja Mempelai Peri Surga Menjemput Mempelai Perbuahnya Dianam Bermai Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak Putra Dan Rekudus Haleluya Amin Selamat malam Tuhan memberkati kita semua